Dan saudari yang terkasih, ada kesan bahwa Yesus lagi marah, kecewa bahwa perumpamaan kisahnya, ajarannya tidak diterima, tidak dipahami oleh orang banyak. Sehingga, murid-muridnya bertanya, kenapa engkau selalu menyampaikan ajalanmu dalam bentuk perumpamaan, mengapa tidak terus terangnya? Ini menjawab, sebenarnya perumpamaan ini sangat jelas, sederhana sekali. Tapi kalau hatimu degil, kalau hatimu tertutup, kalau mata membuta, kau tidak akan melihat apapun yang saya berbuat. Ada sentimen, hatimu tidak mau menerima cerita yang sangat sederhana, yang sangat jelas, tinggal diterapkan kepada kehidupanmu sendiri. Ibarat, Yesus menyampaikan perumpamaan itu, dia masih tetap mau berkomunikasi dengan kita. Yesus itu sebenarnya tidak marah, Yesus mencari jalan, cara bagaimana saya bisa membimbing, mengampuni, menjertai, memberi penjelasan kepada umat, cara bagaimana mereka harus hidup sesuai dengan kondik Allah. Tapi buddhuk, tidak mau lihat, tidak mau terima. Ada emosi, ada marahnya, ada ketertutupan, ada lari kepada dewa-dewa kesenangan sendiri, sehingga Yesus itu percuma, percuma mengajar kepada mereka. Untung ada kelompok kecil, murid-muridnya, yang mau minta penjelasan, yang mau minta coba memahaminya. Relasi Allah dengan manusia, sebenarnya relasi yang jelek. Bukan karena Allah itu tidak mencinta kita, Allah itu sangat berkali-kali mengampuni, mencintai, membantu, menolong kita. Tapi reaksi reaksi-reaksi manusia seringkali, pura-pura, tidak mendengar, tidak mau menerima. Ibarat, supaya jelas. Relasi suami-istri. Suami itu seringkali mengetiwakan istrinya. Suami itu seringkali bertindak, semena-menanya. Suami itu seringkali nipu, bohong, malah memukul istrinya. Dan istrinya, walaupun berkali-kali dianjurkan, cerai, tinggal dah dia. Tidak bisa, tidak bisa. Saya sudah berjanji setia kepadanya. Saya mencintai dia, tugas saya menyelamatkan dia. Jadi apapun brengsek-brengseknya yang dibuat oleh suaminya, selalu istrinya sabar mengampuni, menerima dia kembali. Selalu. Gara-gara saya sudah mencintai dia, saya mau menyelamatkan dia. Begitulah Allah kepada kita. Puncaknya dari cinta Allah kepada kita adalah Yesus sendiri. Allah yang memutus putranya sendiri, yang sangat dicintai. Tidak ada pikiran Allah itu untuk minta pengorbanan dari Yesus. Tidak ada. Tapi Yesus berumur demikian, berkorban, malah rela disalibkan untuk manusia. Sebagai bukti cinta yang terakhir. Tahu salib ini adalah ungkapan cinta saya kepada kalian. Mau apalagi? Seluruh hidup saya untuk kalian. Tapi anggar wajib. Sama saja orang-orang Israel, kita manusia, lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya pernah bertanya kepada umat yang saya jumpai yang mau ke kerja. Sekarang kau mau ke kantor, atau kau mau ke sekolah. Apakah kau tadi pagi sudah sempat mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Jawabnya, belum. Hari yang baru, hari yang baru bangun sehat dan sehat, hadiah dari Allah itu. Kita mempunyai mulut untuk ngomel. Jarang kita mengucapkan terima kasih. Kita mempunyai telinga untuk mendengarkan sensasi, berita-berita fitnahan. Terima jarang untuk mendengarkan sabda Tuhan. Salah siapa? Tuhan mengundang kita untuk menjadi bahagia. Tuhan mendoakan kita supaya kita menjadi bahagia. Tapi reaksi kita seringkali menolak. Tidak ingat akan kemudahan Tuhan. Marah kepada Tuhan kalau doa kita tidak dikeburkan sesuai dengan harpa kita sendiri. Tapi Allah itu tidak pernah give up. Allah itu selalu tetap berjuang. Pasti sudah ada kenal terditarannya tentang Augustinus dan Patricius. Ibu Monika mempunyai suami. Nakal minta ampun. Seenak sendiri. Lari ke placur, lari ke marah, dosa ke dewa-dewa dan seterusnya. Berkali-kali Ibu Maria, Ibu Monika mendoakan dia. Ditertawakan. Ah kamu dengan doa-doa. Nggak ada gunanya. Nikmatilah hidup. Tapi cari kemarah menikmati hidup. Akhirnya si Patricius itu jatuh sakit. Siapa bisa menyembuhkan dia? Akhirnya dibantu oleh istrinya. Lari kepada Tuhan. Tuhan kalau bukan engkau yang menyelamakan saya. Siapa menyelamakan saya? Mohon maaf. Kemarin-kemarin saya salah jalan. Baru sadar kalau sudah ditahan oleh penderitaan, oleh penyakit. Anaknya Augustinus sama saja. Nakal. Nikah. Punya anak di luar pernikahan. Monika tetap berdoa. Semoga anak saya diselamatkan. Dan doa yang empat belas tahun lamanya akhirnya dikebulkan. Malah anaknya menjadi uskup yang terkenal. Allah itu setia. Kau tidak bisa membungkam Allah. Nggak bisa. Allah kita selalu mengampuni, selalu mencintai. Diharapkan supaya kita pun mau sadar. Mau lari kepada siapa untuk mendapat kehidupan yang bahagia. Hanya di tangan Tuhan saja. Maka kita seringkali mengakhiri sabda Tuhan dengan berbahagia orang yang mau mendengarkan dan melaksanakan. Seringkali orang yang mendengarkan, keluar, lupa. Maka akhirnya pohon yang baik harus menghasilkan buah yang baik juga. Mari kita menghargai Allah kita. Mari kita mendengarkan nasihat dari Yesh kepada kita. Dan berusaha meraksanakannya. Demi akhirnya kebahagiaan kita masing-masing. Semoga demikian. Terima kasih.